Intro Anak masih menyaksikan WIB Waktu Indonesia Bercanda Orang yang sudah diponis Punya hak untuk bahagia Apakah itu jawabannya? Ya Jangan sombong dulu makanya Minim kan lebih keren jawabannya Emang makanannya gak keren? Manusia tuh buku-buku makanan Udah jangan bertengkar Setelah itu kita bantai dia Apa itu jawabannya? Kalau kamu makan dia dua gak makan Yang sudah diponis Punya hak untuk Salaman Saya gak akan marah Kalau enteng Kesel Salaman Pak Sidang nih Pak Terdakpa 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 Pak Terbaik terus Hakim Hakim Gue calon STN-nya depannya Memang sidang apa? Sedang sim Bukan sidang tilang Bukan sidang tilang Pak Bapak pernah lihat nih Dan Saya ponis Saya Dia hakimnya Menuntut Umum Umum Anda terdakwa Saya adalah Sebagai seorang perut kukum Ada baku didudukin dong Pak Gak sopan Ini udah Dudur sih Membelakangin Ya hakimnya disini Pak Ya hakimnya pindah Sini kita-sini kita nonton Astagfirullahaladzim Udah siap belum sih Saya ngapain Majelis Hakim Majelis Hakim Hakimnya ada empat Yang dua Gak masuk Bisa Sidang hakim gak masuk Itu bisa gitu Pak ya Lagi sidang hakim ingin Bajakan ponis ya Ya kita bajakan ponis Dengan mempertimbangkan bla 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 Saya Sebagai Ketua Majelis Hakim Memberikan keputusan Saudara Akbar Di ponis Kanker Dua tahun penjara Dipotong Masa tahanan Masa tahanan Masa tahanan Masa tahanan Oke cedok ya Bapak pernah lihat setelah itu Bentar Pak ya Pak Hakim Kita dengan tim pembela Mau Mengajukan salaman dulu Ya Benar ya Pak Banding Pak Oh gak juga Banding juga harus langsung Pikir-pikir dulu biasanya Ya pikir-pikir dulu Pak Setelah itu Baik sidang dengan ini Saya tutup Dek Dek Apa yang gak akan tersangat Dari kursinya Gak salaman juga Gak ada Gak ada Gak boleh Gini Lu yang melalaikan diri Tangkap Sih Penjelasan yang ilmiah dikit Bar Nih Anda hakimnya Anda hakim Bapak tahu yang namanya Hak dan kewajiban Iya Hak adalah segala sesuatu Yang ditutup oleh orang Per orang Itu namanya hak Hak untuk hidup Hak untuk mendapatkan kesejahteraan Gaji segala macam Hak apapun itu disebutnya hak Apakah pernah seorang terdakwa Menuntut haknya Untuk mendapatkan salaman Tidak masuk asal Pak Saya menuntut hak saya Seng salaman Sama penonton semua disini Apakah pernah ada seorang terdakwa Menuntut salaman Gak pernah Hak itu segala sesuatu Yang ditutup Yang harus dipenuhi Oh salah anda ini Kok salah Hai teman-teman Yang ditutup 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 Yang terdakwa Yang terdakwa Yang paham Yang ditutup Bapak Bapak mengatakan Orang demo Menuntut hak Dia pak Saya menuntut hak Hak saya Itu hak adalah Yang ditutup Kewajiban yang dikerjakan Selainnya menuntut hak Sudah mengerjakan Kewajiban belum Sudah Kenapa harus menuntut hak Kewajiban saya sudah Sudah di Cidak Sudah diperadilkan Terus Ya saya menuntut hak saya Untuk membelak Bahwa saya salah Kalau saya misalnya ditutup Terus saya berang Gak salaman jam makin Berang dong Ya Ih Gue gak ngerti Masa mau salaman Gak boleh Gini ya Tapi Itu bukan Jadi tutupan utama Ya bukan Emang Bapak itu bener Gak salah Cuman Gak penting Gak perlu dimensin Dalam sidang pak Gak penting Sebagai terdakwa Anda memiliki hak Untuk salaman Apa Kenapa Anda selalu Salah Karena Anda selalu Mengabekan Hal-hal yang Anda anggap Gak penting Silahkan selanjutnya dipilih kembali Kagok Edan Yang panjang tuh Ini sangat spesial Soal nomor 2 menurutnya adalah Sebuah video kiriman Dari pemirsa kita Waduh panjang Berhasilkan baik-baik Ini Perkiriman dari Arif Kinarno Dari Pondok Gede Baik Saya ada pertanyaan Untuk dekat di sini Baik awas Yang berjalan di atas rel Yang berjalan di atas rel Buru Pertamaka Yang berjalan di atas rel Kelihatan Itu Ya kita kan tahu Kalau dia jalan di atas rel Karena kelihatan Kelihatan Oh kita ngobrol kayak Masalah rumah tangga ya Ayo tim B Kalau tidak kita lempar ke tim A Yaudah lah Kelihatan Bukan ya apa ya Kita kunci kelihatan Apakah yang berjalan di atas rel Kelihatan Tim A punya kesempat Belajar sama yang udah pernah benar Yang berjalan di atas rel Gini yang berjalan pak Di atas rel Keberatan pak Keberatan 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 Gini Bagaimana Mana ada Orang berjalan di atas rel Kereta Dia berjalan di atas rel Kurang Pernah Pernah lewat daerah Pernah Gambir gak Kan kita lewat di bawah Di atas ada rel Yang salah Keberatan Yang itu bang lewat Tapi Biasa nempel Gak mungkin dong Ya lu gak tau orang Madura Kalau bawa besi Kuat-kuat Itu dia Keberatan Ya Keberatan Kita kunci Langsung jawabannya Baik Yang berjalan di atas rel Apakah keberatan Gak mungkin Salah Kenapa jalan di atas rel Yang berjalan di atas rel Yang berjalan di atas rel Oh Kamu keparasan Kalau jalan Pertanyaan saya singkat Silahkan Bapak terangkan dengan panjang lebar Kalau jalannya dia malam Hari Udah Enggak kelihatan Enggak kelihatan Yang jalan nakbar emangnya Tapi Tapi Kepanasan gak Kalau jalan malam Enggak kelihatan Dia gak bisa Real itu sempit kok Enggak kak Jalannya siang Tapi hujan Kepanasan gak Ngapain Dia pasti Mendung Mendung Pakai sepatu Pakai sepatu Berjalan di atas rel Enggak kepanasan Nah Emang tadi pertanyaan Yang berjalan di atas rel Pakai sepatu Pertanyaannya gitu Ya tadi kan Bapak gak nanya Yang berjalan di atas rel Pakai sepatu Iya Gila dong Pertanyaannya juga gak gitu Yang berjalan di atas rel Gak pakai sepatu Bapak juga gak gitu Loh saya gak begitu Memang pertanyaan dari Ginaro Saya gak baca Yang berjalan di atas rel Kepanasan Lagian Pak Sekarang zaman udah canggih Udah modern Kita punya payung Punya sandblok Kita bisa mencegah panas Pak Ini saya tanya Ada orang Pakai sandblok Bawah payung Berjalan di atas rel Kira-kira mau ngapain Kira-kira mau ngapain Anda bisa bayangkan gak Demian Pak Arif Ginaro Di Pondok Kediri Bekasi Mendapat 500 ribu rupiah Dari WIP Di Pondok Kediri Bekasi Satu nih Pak Satu Pendatar Satu pendatar Buruh Biasanya dipelihara di Oh Dipelihara di Mandiin Enggak dong Gak nyambung Coba burung Dipelihara Biasanya dimandiin M A A N D I I I I N Dimandiin Burung atau unggas Biasanya dipelihara dimandiin Nampaknya itu jawabannya Salah Cocok tuh disarungin Disarungin bisa dulu Pak biasanya kalau mau lombang ya Bapak mau lombang Itu dikasih sarung tuh Pak Diikat di motor Disarungin Biar suaranya kenceng Kita kunci sarungin Bukan Pandang juga bisa Ih matangin burung kerjaan Loh iya kan burungan deh pelihara Pandang Pandang deh Eh Pand Aduh tangkap bisa Kira Tangkap Pandang Kandang 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 Tangkap deh Pak Tangkap Baik Burung Biasanya dipelihara Ditangkap Apakah itu jawabannya Buka Kita langsung buka jawabannya Burung biasanya dipelihara Di Pasca Tiga kali loh Temennya Baru dua kali kita barna Dua kali Terkecoh Pak Burung itu Dipelihara Fungsi utamanya Bukan dipandang Tapi didengar Bapak memang pernah Lihat burung itu Beli Eh mahal-mahal Kalau dia melihara burung kelang Lo mendengar suara burung kelang Burung gagak Lo mendengar suara burung gagak Eh Sejak kapan Orang melihara burung gagak Burung kelang ada Aku tuh Punya burung elang Tuh Burung kelang Elang 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 Sekarang Kamu ngasih contoh elang Kenari Kenari beli mahal-mahal Cuma dipandang Dia gak bunyi apa-apa Lu beli mahal Apanya sih Apanya sih Burung kenari Burung kenari yang mana Burung bagus sih Suaranya Tapi burungnya gak ada ya Sekarang pilih mana Ada burungnya Gak ada suaranya Atau ada suaranya Gak ada burungnya Itu bukan pilihan Tuh Bukan seperti itu Maksudnya Maksudnya Kalau anda cuma butuh suaranya Beli CD aja Masih ada dua kotak yang terpisah Tiga menurun Ini apa Biar seru aja Iya Dua kali kita Sok salah Ini langsung kita Jangan kasih ampul lah Ngefur aja ngefur Gak bisa dikasih hati mereka Ini baru main beneran Betul dong Silahkan dua soal Tiga menurun Mana tiga menurun Ada program di net ya Yang ini Yang menjadi host Ini talk show Biasanya Sule dan Bapak mau nantri kan Yang menjadi host ini talk show Sule dan Kadir Hadir Kok Sule dan hadir Gimana Yang menjadi Yang menjadi host ini talk show Sule dan Sule dan Bener Hadir Kalau gak hadir ya gimana Sule dan Ini loh Host andalan kita Udah pake Sama tau bener loh Itu pake aja Host andalan kita Sule Terus dia gak dateng Kayak gimana Tuh bagus tuh Dari pada pandang Ntar Dadah deh Dadah deh pak Apakah Yang menjadi host ini talk show Biasanya sulit dan Dadah Dadah Gak dapat apa-apa Dadah Hadir kali ya Kayaknya hadir Iya Hadir Kenapa gak dipake Pak Bapak tau kan jawaban itu Dari siapa Siapa ya Ini ribut beneran nih Kalau punya dipake hadir Dan bener Hadir dipake Daripada ribut Ini masuk Hadir 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 Tapi gak dapat tau Itu jawaban saya pak Kenapa gak dipake Jadi jawabannya apa Hadir Yang menjadi host Ini talk show Biasanya Sule dan Hadir Apakah itu jawabannya Salah Salah Pak Sini dong pak Bapak jangan gitu dong Hei Calato kemana ya Oh Calato kehadir ya Hadir Oh Hadir Eh penonton yang ada di rumah Wapun dimana saja Tahu sendiri kan Hadir jawaban dari siapa Dari kita Dua tadi kita jawab Hadir Jawaban dari lu Kok gue yang dapat minum Mungkin Mungkin teman-teman kita Kurang gizi Boleh dibagi Ini bergizi tinggi Silahkan Makanya Kalau orang syuting tuh Hadir kan Kesabaran dalam diri kamu Selatan Ah percuma Nyontek Oh Dari mana Kalau nyontek tuh Gue ngelirik gini Tuh Gue kan bener Udah lama Buka bikin acara Kita bikin acara Kita udah Menjadi dangtuk yuk Siapa-siapa Ayu Oh Ayu Siapa Ayu Nih Ayu Ting-ting Udah hadir belum Hadir udah Udah hadir Ayo kita raya lagi Sehinah-hinanya Kemenangan Yang kayak gini nih Ini dalam Ibarat musik industri Itu pembajakan pak Karya orang Karya ulang lain Tapi diakui karya dia Enggak coba Gue pengen liat proses Gue pembajakan Seperti apa Sibel Saya ngomong Dada apa hadir Dada aja Diambil Dada Ada bukti Kalau gue ngambil gitu Ada gak? Dengerin 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 Terus lu omongin Terus mereka Gak berhak dengerin Buat apa mereka nonton kita Kalau mereka gak berhak dengerin Mereka dengerin Tapi gak dipakai pak Gak dipakai pak Aduh Sebenernya ribut-ribut Ini berantakan ada apa sih? Ada yang bisa jawab Terakhir Rebutan ya pak? Rebutan Mau salah pak Buat dia aja Nilainya adalah 350 Buat saya kalau gitu pak Bar Sweet revenge Bar Come on Nilainya 350 Ini dilakukan rebutan ya Kalau tim B yang benar Berarti tim B yang menang Karena nilainya langsung jadi 300 Betul Kita biasanya menabung uang ke Tidak Kurang ya CR Tidak Bisa kita lembar Ya udah Kesana Kita kunci jawabannya Tim B Tim A menjawab Sana Sini terus kita Eh kesana kesini Gak jadi ngabung Mudah-mudahan dari waktu Sini Sini Bini pak Bini Salah jemput S nya ganti B Bini Ke Bini Nambung-buang ke Bini Karena kan suami kan nabungnya Simpen Simpen Keren ya Keren ya Ke Bini Bini bukan nabung Kewajiban menyerahkan uang ke Bini Woy Woy Sini Ya 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 Yang takut Bini Yang takut Bini Kita kunci kan Jawabannya Ya kita kunci Apakah Sana Atau Bini Yang benar Atau mungkin Di luar jawaban itu Kita Biasanya Menabung uang ke Kering Uang kering Kalau uang basah Jangan ditabung Uang kering Tapi kan kering Itu emang dia nabung kue Kering pak Saya gak pernah dengar Ada istilah Uang kering Uang basah Tapi pernah anda liat Uang gak basah Pernah cak Mana Kecuci Gak bisa tuh Iya Uang basah Nah ini ada uang Misalnya basah Kamu bawa ke bank Boleh gak kira-kira Mas dikeringin dulu dong Mas Bapak lupa Ingat Yang namanya menabung Tidak harus ke bank Oh guru-guru kita Ngajarin nabung Tidak hanya di bank Kaleng Yang ada lubang Bahkan Ibu titipus Bahkan Ditaruh dia Di bawah bantal Itu sudah disimpan Yang penting Abang lupa Jangan kasih kesempatan dia ngomong Ditaruh di atas bantal Betul Bahkan 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 Yang titipus pak Mengajarin kita nabung Bukan cuma di bank Tapi di bing dan di bong Bang bing Yuk kita kebang Bung nabung Apa itu Bang bing Yuk kita nabung Berarti nabungnya kan Ke bank sama ke bing sama ke bong Pak Uang basah kita simpan Dimanapun namanya nabung Uang asal tidak kita pakai Itu namanya nabung Tidak bisa Beda kan Ini Kenapa anda gak Mohon maaf ya Saya bukan menganggap anda gak pinter Cuma Anda gak sepinter ekspektasi anda sendiri Saya tanya Kalau di bank namanya Menabung Menabung Kalau di rumah anda taruh di Kok namanya Nyelengi Beda nabung dan nyelengi beda Celengan sama tabungan ya sama Intinya kita nyimpen uang Tidak bisa Nih saya tanya Kalau anda sama celengan tabungan sama Sama Anda pernah dengar seorang ibu melahirkan bayi tabung Iya Pernah dengar ibu melahirkan bayi celeng Sama sekali tidak ada yang mendapatkan 350 poin Nah seluruh kota telah terjawab Kita akan membacakan skor akhir Tim A 250 poin Kenapa Bdu? Pelan-pelan Takut ada yang Sakit hati dengan Tim A 250 poin Nah gak apa-apa Kalau ini baru boleh kenceng-kenceng Boleh kenceng ya Dan Tim B Minus 50 Tim A berhasil memenangkan Dengan skor 250 poin lebih tinggi Dan Tim A Berarti Tim A bisa membawa pulang apa? Silahkan Bung Alek Selamat kepada pemenang kali ini Hadiah notebook Yang dipersembahkan oleh kecap asin yang manis Pelin-pelan Pelin-pelan di setiap tetesnya Rasanya kadang manis, kadang asin Silahkan bawa pulang Silahkan Bung Notebook 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 pak Oh iya 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 Boleh dibuka? Yang buat di book Notebook Apa itu? Notebook? Kok ini pak notebook pak? Bukan buku maksudnya Ini apa? Alat tulis? Alat tulis pak? Kan notebook Notebook tuh yang dibuka nih Notebook Notebook Ini buku atau bukan? Bukan Berarti notebook Ini notebook Oke kita boleh tepuk tangan buat Oke kita boleh tepuk tangan buat Kita boleh tepuk tangan Nadia Oh iya Dibalikin nonca Jangan diambil hadianya Tapi kayaknya Sebelum kita memberikan Konklusi nih Caya kita juga mau kasih Hadiah buat penonton Yang ada di rumah Betul sekali Tadi yang sudah bisa menjawab Di Instagram kita Lima kotak Jawabannya huruf kedua Menyeberang ke Lusung Kita biasanya naik Titik-titik Jawabannya ada di Instagram kita Silahkan di cek Dan yang tercepat Dan benar Mendapatkan Nadia 500 ribu rupiah Selamat Lalu kita akan kasih kesempatan Buat penonton yang ada di rumah Yang mau mengirimkan Pertanyaan untuk TTS Bisa dalam bentuk video Berupa pertanyaan Jawaban dan juga Alasannya Nanti yang terbaik Akan kami pilih Dan akan ditayangkan Mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah Cah ini tadi Kang Ronald ini Kayaknya dari awal Sudah sangat bersemangat Cah Apalagi untuk ikut TTS Ternyata belum berhasil Jadi boleh Cah di kan Terima kasih oleh-oleh Konklusi Cah Baik Pencerahan untuk dia Cah Ya Saya akan menyampaikan sesuatu Mungkin ini yang akan Anda ingat Seumur hidup mereka Saya bicara tentang kompromistis Kompromistis adalah orang yang suka kompromi Kompromis sendiri adalah Persetujuan Dengan cara yang damai Yang perlu Anda ingat Ketika Anda menghadapi suatu masalah dengan orang lain Pegang kata-kata saya Pegang kata-kata saya Ingin menyelesaikan masalah besar Kompromiin aja Tapi kalau ingin masalah Menjadi tambah besar Komporin aja Saya mau berusaha terima kasih untuk Joana yang sudah hadir pada malam hari ini Terima kasih juga Kang Ronald yang sudah menemani kita malam hari ini Dan terima kasih teman-teman dari BSI Dan terima kasih teman-teman dari BSI Dan terima kasih teman-teman yang sudah menikah di Trilogy Dan terima kasih teman-teman yang ada di manapun juga Untuk terus saksikan WIB Karena kami akan selalu hadir untuk menghibur Dan akan saya Kabila Putri Akan hadir terus Dan sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton